Imam tanpa bayangan jili tempat puluh sembilan. Semciat Sian Seng bisa melancarkan tiga jurus. Serangan dengan mempergunakan tiga jurus serangan dari tiga partai, hal ini membuat Pek Inhui jadi terkesiap, ia tak mampu menebak asal usul dari jago lihai yang sedang dihadapinya ini. Tiga jurus sudah lewat dan asal usul boleh kau tebak sendiri, ujar Semciat Sian Seng dengan dingin, Pek Inhui, maaf kalau aku tak punya kegembiraan untuk melayani dirimu lebih lanjut, tetapi kalau engkau ingin membongkar teka-teki mengetahui asal usulku, datanglah besok malam pada kentongan ketiga di kuil Toa Ong Bio, tetapi kau harus datang seorang diri. Ia tertawa dingin, tiba-tiba orang itu putar badan dan kabur turun dari atas puncak. Ketika genin menyaksikan Pek Inhui masih tetap berdiri menjublak di tempat semula, segera tegurnya. Baheng, kenapa kamu? Oh-oh-oh-oh pemuda itu berseru tertahan dan segera menengadah ke atas, tampaklah seorang gadis baju hijau sedang berdiri di hadapannya dengan muka jengah, ia semakin melongo dan tanpa terasa serunya. Nona Itbun. Mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau ketua dari perkumpulan bunga merah bukan lain adalah Itbun Pit Giyok. Jantungnya berdebar amat keras dan kenangan lama pun terlintas kembali di dalam benaknya. Eeei, jadi kalian sudah saling mengenal terdengar ganin berseru heran. Itbun Pit Giyok tertawa sedih jawabnya. Kami sudah berkenalan lama. Pek Inhui, kau tentu tidak melupakan diriku bukan? Tidak, aku tak akan melupakan dirimu jawab si anak muda itu dengan hati kecil. Air muka Itbun Pit Giyok berubah jadi merah jengah, di tengah kepedihan ia merasa agak lega, setelah memandang wajah Pek Inhui beberapa saat lamanya ia menghala napas panjang. Aku dengar katanya Kong Yusho Peng telah meninggal, sedikit pun tidak salah, dia mati di tangan ayah angkatnya. Aaaaaii, seorang gadis yang baik hati harus mempunyai kisah hidup yang tragis dan menyedihkan, sungguh membuat orang sama sekali tidak mengiranya. Apakah kau belum bisa melupakan dirinya? Benar, selamanya aku tak akan melupakan dirinya, nona Itbun. Ia masih hidup dalam hatiku bagaikan sekuntum bunga yang bersemi, bau harum yang ia tinggalkan selalu membekas dalam kenangan. Perlahan-lahan Itbun Pit Giyok putar badan, air matum mengembang di atas kelopak matanya, dengan suara gemetar bisiknya. Titik 2 Oh oh oh, dia sungguh berbahagia. Segulung hawa dingin berhembus lewat memadamkan api cinta yang membakar dalam hatinya, ia kecewa dan putus asa. Malam telah menjelang tiba, tampaklah seorang pria dengan menunggang seekor kuda berjalan di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagad, memandang bintang yang bertaburan di. Angkasa ia menghela nafas panjang, sambil menggeleng gumamnya seorang diri. Ketua dari perkumpulan bunga merah ternyata bukan lain adalah Nonah Itbun, kejadian ini benar-benar sama sekali tak pernah kuduga. A-a-a-ai. Di kolong langit memang seringkali terjadi hal yang berada di luar dugaan. Ketika teringat kembali akan rasa cinta Itbun Pitgyok terhadap dirinya, suatu perasaan sedih muncul dalam hatinya, ia tak ingin dirinya berada bersama seorang perempuan yang tidak disukainya. Dengan sedih ia tinggalkan perkumpulan bunga merah dan melakukan perjalanan seorang diri, mungkin hatinya selalu akan dirundung kesepian, sebab kecuali Kong Yusho Peng yang telah mati hanya Weechin Xiang saja yang berkenan di hatinya. Ia tertawa pedih dan bergumam kembali. Dapatkah ku cintai Itbun Pitgyok? Tidak, hal ini tak mungkin terjadi, ketika berjumpa di depan perkampungan Tai Biye San Chung tempoh hari, dia begitu sombong dan tinggi hati, ia pernah menghancurkan gengsiku, aku tak dapat hidup berdampingan dengan seorang perempuan yang begitu berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, sebab aku bisa ditekan terus olehnya. Maka pemandangan di saat pertemuan dengan Itbun Pitgyok di depan perkampungan Tai Biye San Chung pun terlintas kembali dalam benaknya, 24 orang gadis dengan barisan lenteranya serta pakaian merah yang menyolok Matthew itu selalu meninggalkan kesan yang mendalam dalam hatinya, Ia teringat kembali sikap congkak perempuan itu ketika ia dikurung oleh barisan tentaranya, setelah ia perlihatkan kepandayan yang sejati gadis itu baru berhenti mencertawakan serta mencemoh dirinya. Ingatan tersebut tiada hentinya berkecamuk dalam benak pemuda itu, ia mendongak memandang awan di angkasa lalu bergumam. Mengapa ia selalu nampak begitu sombong dan tinggi hati? Ia tak habis mengerti apa sebabnya gadis itu selalu ingin dirinya lebih menonjol dari kaum pria, dia ingin dirinya selalu berada di atas yang lain, agar semua orang menyanjung dirinya, menghormati dirinya, sayang ia paling benci dengan perempuan semacam itu, tentu saja ia tak sudi mencintai perempuan seperti itu. Angin malam yang dingin menampak mukanya dan menyadarkan pemuda itu dari lamunannya, memandang padi yang menguning di sawah ia tertawa geli sendiri, katanya. Buat apa aku pikirkan dirinya lagi? Apakah dalam hatiku masih terkesan oleh dirinya? Ah 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 ah, aku tak berakal mencintai perempuan semacam ini. Ketika ia sedang mencertawakan dirinya sendiri, mendadak pemuda itu merasa bahwa di belakang tubuhnya ada seseorang sedang menguntil dengan langkah yang hati-hati, dengan cepat ia berpaling dan hatinya tertegun. Rupanya Yitbun Pit Giyok sedang menguntil terus di belakang tubuhnya dengan langkah yang lirih, sekalipun gadis itu tidak mengucapkan sepatah katapun namun dari balik biji matanya telah terkandung ke semuanya, termasuk pula rasa cintanya. Pek Inhui tertegun dan segera loncat turun dari atas kuda, serunya. Nona Yitbun, kenapa engkau pun datang? Mengapa engkau pergi tanpa pamitannya Yitbun Pit Giyok pula dengan nada sedih? Ketika Pek Inhui meninggalkan perkumpulan bunga merah tadi, hanya Gan In seorang tahu, karena dia tak ingin berjumpa lagi dengan Yitbun Pit Giyok maka secara diam-diam pemuda itu telah berlalu tanpa pamit. Menanti Yitbun Pit Giyok tahu bahwa pemuda itu sudah berlalu maka seorang diri secara diam-diam ia menguntil datang, dia hanya berharap bahwa pihak lawan bisa merasakan pancaran cintanya. Meskipun dia tahu apa sebabnya pemuda itu berlalu tanpa pamit, akan. Tetapi gadis itu merasa tak kuasa menahan diri untuk menguntil di belakangnya. Aku tak berani mengganggu Nona, kata Pek Inhui sambil tertawa getir. Inhui, ujar Edbun Pit Giyok dengan sedih, kenapa kau bersikap begitu terhadap diriku? Apakah raut wajahku kurang cantik dan menarik bagimu? Ataukah aku kurang lemah-lembut? Beritahulah kepadaku bagian manakah dariku yang memuakan yang kau. Asalkah suka mengatakannya maka aku akan berusaha keras untuk merubahnya. Pek Inhui gelengkan kepalanya berulang kali. Kau terlalu cantik dan selama hidup baru pertama kali ku temui dari secantik dirimu, tetapi aku. A-a-a-ai. Nona Yitbun, lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan itu. Aku hendak berterus terang kepadamu bahwa aku sangat mencintai dirimu, ujar Edbun Pit Giyok dengan hati kecut. Aku tak jari kalau engkau mengatakan aku terlalu bernyali atau aku terlalu genit, peduli apapun pandanganmu terhadap diriku, aku hendak menyatakan rasa cintaku kepadamu secara terus terang. Inhui. Tahukah engkau apa sebabnya aku begitu terpesona terhadap dirimu? Karena kesan yang kau berikan kepadaku terlalu dalam. Bagaikan sedang mengigau dia melanjutkan. Masih ingatkah engkau, ketika untuk pertama kalinya kita berjumpa di depan perkampungan Taibiyah Sancung? Sejak itulah aku tak dapat melupakan dirimu, waktu itu aku memang merasa agak benci terhadap dirimu, tetapi setelah lewat sekian lama aku baru merasakan bahwa sebenarnya aku sangat mencintai dirimu. Engkau tidak seharusnya mencintai aku, aku tidak berharga untuk menerima cintamu itu seru pekinhui sambil menggeleng. Hatinya terasa ditusuk oleh dua bilah pedang yang tajam, membuat hatinya terasa amat sakit, pikirnya di dalam hati. Mengapa kau ungkap kembali peristiwa di depan perkampungan Taibiyah Sancung? Aku tidak sudi mendengarkan kejadian itu lagi, engkau harus tahu bahwa kejadian itu telah melukai hatiku. Air Matul, tampak mengembang di balik kelopak Matulit Bonpitliok, ujarnya dengan nada gemetar. Aku tahu bahwa engkau tak suka kepadaku, aku hanya berharap agar aku bisa hidup bersama dirimu, aku hanya berharap agar engkau bisa memahami bahwa aku bukanlah seorang perempuan rendah yang tidak genah, sepanjang masa aku tak akan mencintai orang kedua, asal aku tahu bahwa aku sangat mencintai dirimu itu sudah lebih dari cukup, aku tidak berani mengharapkan yang lain lagi. Mengapa engkau harus bersikap begitu seru Pekin Hui sambil berdiri termangu-mangu? Mencintai orang atau dicintai orang sama-sama merupakan suatu kejadian, engkau akan mencertawakan kebodohanku, mungkin juga pikiranmu itu benar, kalau aku tidak kenal dengan dirimu, maka aku tak akan begitu kesemsem kepadamu. Nona Yit Bun, harap engkau jangan berbuat begitu. Kenapa engkau harus bersikap begitu kepadaku? Apakah kau tidak mengijankan aku untuk ikut menikmati sisa kebahagiaan yang tercecer itu? Inhui, janganlah kau terlalu menampik rasa cinta seorang gadis terhadap dirimu, sebab tindakanmu itu akan membuatkah sengsara di sepanjang masa, aku tidak ingin mendengarkan sebutan Nona Yit Bun lagi, aku minta engkau sebut aku sebagai Pekin Hui. Pekin Hui menghela nafas panjang. Apa yang harus ku katakan untuk menjelaskan persoalan ini serunya kemudian? Sambil tertawa getirit Bun Pit Jiok menggeleng. Engkau sama sekali tak perlu memberi penjelasan, aku tahu apa yang hendak kau katakan, sedikit pun tidak salah watak kita berdua. Memang sama-sama angkuh dan tinggi hati, keangkuhan tersebut membuat jarak di antara kita berdua kian lama kian bertambah jauh. Ia tarik nafas panjang-panjang, setelah berhenti sebentar sambungnya kembali. Beranikah engkau menyangkal bahwa engkau tidak cinta kepadaku? Pekin Hui kita tak usah membelenggu diri karena soal gengsi atau martabat sehingga tidak berani saling bercinta, gengsi yang kosong dan martabat yang palsulah membuat kita jadi menderita dan sengsara, kekerasan hatiku selalu berharap agar engkau tunduk kepala kepadaku, sebaliknya kesombonganmu dan keangkuhanmu berharap agar aku mengejar dirimu, sekarang kita tidak butuh untuk tetap mempertahankan diri lagi, sebab kesemuanya itu menghancurkan kita sendiri. Jalan pikiranmu itu memang bagus dan tepat sekali, sedikit pun tidak salah kesombonganmu serta pandanganmu yang sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang lain sangat menyakitkan hatiku tetapi sekarang semuanya telah terlambat. Sindiranmu serta ejekanmu apakah tidak menyakitkan pula hatiku? Ketika seorang gadis sedang mencapai masa mudanya untuk bercinta, ia mempunyai sebuah hati yang mulus dan halus, tetapi ketika berada di perkampungan Taibie San Chung tempoh hari, engkau telah mengoyak gengsi serta martabakku. Oleh sebab itu engkau membenci aku sambung Pek Inhui sambil menghela nafas. It Bon Pit Giok menggeleng. Semua rasa benci telah berubah jadi cinta, Pek Inhui, sekarang kita tak usah berpura-pura lagi, kita harus tunjukkan perasaan sendiri dengan raut muka yang asli. Sekilas kelembutan mulai terpancar keluar dari balik mata Pek Inhui, dia menghembuskan nafas panjang. Sedikit pun tidak salah, dahulu secara diam-diam aku pernah mencintai dirimu, tetapi setiap kali terbayang olahku akan kesombongan dan keangkuhanmu, maka aku pun mengambil keputusan untuk tidak mempedulikan dirimu lagi, menunggu sampai engkau mau mengaku salah dihadapanku. Kau terlalu kejam, bisik It Bon Pit Giok sambil tertawa sedih. Diam-diam Pek Inhui menghela nafas panjang, katanya lagi, sekarang semuanya telah berlalu, nona It Bon Masar Majamu. Masih panjang dan masa depanmu cemerlang, urusan muda-mudi sudah tidak terlalu penting lagi bagi kita semua, sekarang aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Nah, selamat tinggal. Kau hendak pergi ke mana tanya It Bon Pit Giok tertegun. Sulit untuk dikatakan, dewasa ini aku tak mampu untuk memberikan suatu jawaban yang meyakinkan. Semua anggota perkumpulan bunga merah selalu menyambut kedatanganmu dengan hati gembira dan tangan terbuka, terutama sekali Genenia memandang dirimu bagaikan malaikat, Pek Inhui. Asal engkau mau kembali maka aku serta seluruh anggota perkumpulan bunga merah akan menyambut kedatanganmu dengan senang hati. Aku bisa datang kembali untuk menengok dirimu, kata Pek Inhui sambil meloncat ke atas kudanya. Derap kaki kuda yang berkumandang di tengah kesunyian bagaikan martil yang menggodam hati It Bon Pit Giok, membuat air matanya tak dapat dikendalikan lagi dan mengucur keluar dengan deras, memandang bayangan punggungnya yang menjauh dia merintih. Aku berharap engkau bisa datang kembali ke sisiku, peduli bagaimanapun sikapmu terhadap diriku, aku tetap berharap akan kembalinya engkau ke sisiku, Inhui. Aku hendak mengikuti dirimu, secara diam diam engkau akan kuikuti terus. Dalam pada itu jago pedang berdarah dingin dengan membawa hati yang kacau berlalu dari tempat itu, pelebagai ingatan memenuhi. Benaknya, ia merasa setiap patah kata dari It Bon Pit Giok terukir dalam hatinya, dengan sedih ia menghela nafas dan berkata, seorang gadis yang terlalu dimabukan oleh cinta, aku terlalu bersalah kepadanya. Memandang kegelapan serta kesunyian yang mementang di depan mata, dia menggeleng dan tarik nafas panjang-panjang. Tak usah kupikirkan lagi persoalan itu, aku harus membongkar kedok dari Sam Chiat Sian Seng. Di tengah kegelapan kuil Toa Ong Blu bagaikan seorang kakek peyot yang terkapar di tanah sambil terengah-engah, cahaya lampu yang redup memancar keluar dari balik kuil. Pet Inhoi loncat turun dari atas kuda, menaiki tangga dan masuk ke dalam kuil, setelah melewati ruang yang sempit sampailah di ruang yang besar yang penuh dengan sarang laba-laba, sebuah lemtera terletak di meja sembah yang, bekas telapak kaki memenuhi ruangan itu, hal tersebut menunjukkan bahwa pernah ada orang yang berkunjung ke situ. Suasana dalam kuil sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, tinggal keseraman yang mencengkeram sekeliling tempat itu. Apakah Sam Chiat Sian Seng telah berkunjung kemari pikir pek? Inhoi dengan wajah tertegun. Dengan pandangan serius diperiksanya setiap sudut ruang kuil itu, tiba-tiba ia temukan beberapa sosok mayat pria baju hitam menggeletak di bawah meja sembah yang, tenggorokan orang-orang itu termakan sebuah tusukan dan sudah mati lama sekali, jago pedang berdarah dingin semakin tertegun pikirnya di dalam hati. Sebelum aku tiba di tempat ini, suatu pertarungan seru pasti telah berlangsung di tempat ini. HMMM. Tiba-tiba dengusan dingin berkumandang dari tengah ruang kuil itu. Jago pedang berdarah dingin terperanjat, tubuhnya mencelat ke angkasa dan silangkan telapaknya di depan dada, bentaknya. Siapa di situ? Dari balik sudut tembok menggema keluar tertawa rendah, lalu seseorang menegur. Engkau adalah anggota komplotan tangan hitam atau bukan petin hui alihkan sorot matanya ke sudut tembok, dari situ ia lihat seorang kakek tua yang kurus perlahan-lahan munculkan diri, sekujur tubuh kakek tua itu penuh luka dan pakaiannya sudah wancur. Terkoyak, dengan suara berat segera serunya, siapa engkau? HMMM, kau telah merampas pet giyok mamestika dari keluarga kami, membunuh pula tujuh orang muridku. HMMM, kalian kawanan komplotan tangan hitam yang tak punya liang sim, malam ini aku ngergo kongbeng sengaja menantikan kedatanganmu ke sini untuk menjaga kalian semua seru kakek itu dengan wajah sedih. EEEI, apa yang engkau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti, teriak pekin hui sambil berdiri tertegun. Go kongbeng mendengus dingin, sambil cabut keluar pedangnya ia berteriak. Kembalikan nyawa muridku, keparat cilik. Kau anggap aku sudah mati bukan? Terus terangku katakan kepadamu bukan saja aku ngergo kongbeng belum mati bahkan akanku basmi kalian sampah masyarakat dari permukaan bumi, Sekarang puteraku sudah pergi siapkan orang, sebentar akanku basmi kalian manusia-manusia terkutuk. Keparat cilik. Nasib kurang mujur, ternyata berani masuk kemari seorang diri. Pedangnya berkelebat ke depan dan membacok tubuh jago pedang berdarah dingin, ilmu pedang yang dimiliki kakek tua itu ternyata sempurna sekali, jurus serangan yang dilancarkan juga ganas serta telengas, memaksa Pek Inhui mundur terus ke belakang. Eeei, Sian Seng, engkau salah paham teriak Pek Inhui sambil goyangkan tangannya berulang kali. Aku salah paham? Apa yang ku salah paham? Kata Go kongbeng sambil berdiri tertegun, sebelum kalian angkat kaki tadi bukankah sudah mengatakan suruh aku menunggu? Kau anggap aku tak berani menunggu? Kau anggap aku tak berani menunggu? HMMM, kepara cilik, kuda pet giyok mamiliku pun sudah lenyap, apa yang harus ku takuti lagi? Aku bukan anggota komplotan tangan hitam, sebelum ngacobe lo lihat dulu dengan jelas siapa yang sedang kau hadapi. Go kongbeng menggetarkan pedangnya lalu tertawa seram, teriaknya. Bukankah engkau si Pek? Tidak salah, jawab Pek Inhui, apakah lo Sian Seng kenal dengan diriku? Kalau memang begitu tak bakal salah lagi, sebelum para komplotan tangan hitam tinggalkan tempat ini, mereka telah beritahu kepada ku bahwa ada seorang kepara cilik si Pek akan datang membereskan hutang tersebut. Mereka bilang asal aku punya keberanian silahkan menunggu. Pek Inhui sama sekali tidak menyangka kalau maksud Sam Chiat Sian Seng mengundang kedatangannya ke kuil Toa Ong Bimau adalah untuk memancing dirinya masuk perangkap serta turun tangan melawan seorang kakek tua yang barang berharganya dirempok lebih dahulu. Saking gusarnya ia tertawa dingin, serunya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 sungguh tak ku sangka Sam Chiat Sian Seng adalah seorang manusia licik. Kembalikan ku depet Giyok Maku, bentak ngergo kongbeng sambil menerjang ke depan. Pada saat ini kakek tua tersebut sudah mempunyai niat untuk mengadu jiwa, dia sama sekali tidak ambil peduli atas penjelasan yang diberikan Pek Inhui, pedangnya berkelebat melancarkan tujuh. Tusukan maut, ketujuh buah serangan itu berkelebat begitu cepat hingga merobek ujung pakaian dari si anak muda. Kurang ajar, engkau benar-benar seorang tua bangka yang tolol, bentak Pek Inhui dengan gusarnya. Hawa amarah telah berkobar dalam dadanya, membuat napsu membunuh pun seketika menyelimuti wajahnya, ia membentak keras, pedang mestika penghancur seng surianya dicabut keluar dan bergeletar di angkasa membentuk gerakan satu lingkaran busur, hawa pedang yang hijau meninggalkan udara yang dingin dan tajam, membuat engkau kongbeng berdiri menjublak. Sebilah pedang mestika yang amat tajam, serunya dengan suara gemetar, sungguh tak nyana di antara komplotan tangan hitam terdapat seseorang yang memiliki senjata selihai itu. Ayah tiba-tiba dari luar ruangan kuil berkumandang datang suara teriakan nyaring, Ananda telah berhasil mengundang datang Syok Tiong Siang Hiong. Tampak tiga orang pria kekar bagaikan Sukna Gentayangan meloncat masuk ke dalam ruangan, kemudian mereka sebarkan diri dan mengepung Pek Inhui di tengah kalangan. Ayah terdengar pemuda berjubah abu-abu yang ada di sisi kiri itu berseru, apakah dia adalah keparat Cilik Sipek dari komplotan tangan hitam? Dia melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, kemudian ujarnya dengan ketus. Sahabat, kami keluarga Ngo tidak pernah mengikat dendam permusuhan apa-apa dengan organisasi kalian, mengapa kau merampok barang mestika dari keluarga kami, Kudapet Giwokma? Kemudian membinasakan pula tujuh orang suheng kami. Sahabat, aku ngerosiancing ingin sekali minta petunjuk beberapa jurus darimu, aku ingin tahu sampai di mana si kehebatan dari komplotan tangan hitam sehingga berani tak pandang sebelah mata pun terhadap semua orang. Kalian semua telah salah paham, aku sama sekali bukan anggota dari komplotan tangan hitam. HMMM Wantoakun Seng Lotoa dari Syok Tiong Seng Hiong tertawa dingin, bukankah engkau sipek? Tidak salah, aku memang sipek, jawab Pek Inhui sambil mendengus dingin, aku harap mulutmu bisa bicara lebih bersih lagi, barang siapa berani bicara tak karuan di hadapan aku jago pedang berdarah dingin, hati-hatilah, akanku beri pelajaran yang setimpal kepada kalian. Jago pedang berdarah dingin. Empat patah kata itu bagaikan lonceng yang bergema di tengah udara membuat air muka semua orang yang ada di ruangan itu berubah hebat, rasa kaget yang bukan kepalang terlintas dalam hati mereka. Bagus sekali serunggo kongbeng sambil tertawa seram, sungguh tak nyana jago pedang berdarah dingin yang namanya tersohor di seluruh jagat tidak lebih adalah anggota komplotan tangan hitam. Heheheem, heheheem, ini hari boleh dibilang aku orang si gergo sudah terbuka mataku. HMMM. Engkasi tua bang katolol yang matanya buta, sebelum melihat jelas duduknya persoalan sudah mengacau belotak karuan, kalau aku Pek Inhui adalah engkau, HMMM. Sedari tadi aku sudah tumbukan kepalaku ke atas dinding untuk bunuh diri, seru Pek Inhui dengan nada sinis. Wan Toa penglogi dari Siok Tiong Siang Hiong tertawa seram. Heem, kamu keparat cilik itu manusia macam apa? Berani benar berlagak di hadapan kami Siok Tiong Siang Hiong. HMMM. Lotoa, benarkah ngero si ancing akan serahkan mestika pet giyoma tersebut kepada kita? Kalian tak usah khawatir, buru-buru mgao si ancing berseru, asal ke delapan ekor kuda mestika itu berhasil kita rampas kembali, aku. Pasti akan membagi empat untuk kalian, tapi syaratnya kalian harus membunuh bajingan sipe ini lebih dahulu. Hehehehe, 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 empat ekor saja tidak cukup, kami minta enam ekor. Wan Toa peng maupun Wan Toa kun berbicara dengan logat Provinsi Sucuan, hal ini membuktikan bahwa kedua orang itu adalah jago-jago luar daerah. Sementara itu ngero si ancing telah tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya tercengang. Kenapa begitu? Wan Toa peng tertawa dingin. Jago pedang berdarah dingin adalah seorang jago yang sangat lihai dalam permainan ilmu pedang, untuk memetik batok kepalanya bukanlah suatu perkara yang terlalu gampang, kalau engkau berani bayar enam ekor kuda pualam sebagai pembayaran dari batok kepalanya maka kami akan segera kerjakan, toh jumlah segitu tidak terhitung terlalu mahal. Seekor kuda giok ma sudah bernilai satu kota, sungguh tak kusangka kalau kamu berdua begitu kemaru harta, serunggo kong beng dengan wajah berubah hebat. A-a-a-a-i. Kalau delapan ekor kuda giok ma itu tak bisa dicari kembali. H-M-M-M. Mau atau tidak terserah padamu sendiri, dengus wanto akun dengan dingin, kalau bukan kami yang turun tangan, aku percaya ke delapan ekor kuda giok ma itu tak akan berhasil kalian rampas kembali dari tangan komplotan tangan hitam, waktu itu kalian seekor pun tidak dapat, akan kulihat bagaimana keadaanmu. Saking gusar nyang go kong beng tertawa keras, serunya. Baik ku kabulkan permintaan kalian, malam ini hitung saja aku orang si ngero yang sial. Sepasang jago dari wilayah syok tiong itu saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak, memisahkan diri dan melotot ke arah. Jago pedang berdarah dingin dengan pandangan benci, sementara senyuman bangga tersungging di ujung bibirnya. Huuuh! Dengan andalkan kalian dua besi rongsokan juga ingin merebutkan kembali barang antik orang, jengek pet in hui sinis, sahabat, kalau tahu diri cepatlah enyah dari sini, di hadapan kami tak nanti kalian bisa berlagak. Nenek anjengmu makiwanto apeng, aku tak percaya kalau kamu si jago pedang berdarah dingin adalah seorang berkepala tiga berlengan enam, malam ini aku harus bunuh kamu si bangsat sampai mati. Pet in hui tertawa sinis, sinar matu, tajam berkilat dan bentaknya dengan gusar. Kau si makhluk yang berpikir tak berbulu, aku akan suruh kau bertekuk lutut dan minta ampun di hadapanku. Cahaya pedang tiba-tiba memancar keempat penjuru, pada saat yang bersamaan Syok Tiong-Syang Hiong membentak keras, mereka putar senjata dan menerjang maju ke depan, sebagai jago pedang yang berpengalaman serangan tersebut benar-benar luar biasa sekali. Dua rentetan cahaya pedang membentuk selapis kabut pedang yang tebal dan mengurung jago pedang berdarah dingin di tengah kepungan. Pet in hui membentak keras, serunya. Tidak aneh kalau kalian begitu sombong dan tak kabur, rupanya kepandaian silat yang dimiliki hebat juga. Pedang mestika penghancur Seng suria di tangannya bergeletar di udara membentuk sekilas bayangan pedang, sambil menekan lima cun di bawah tiba-tiba senjata tersebut melejit dan langsung menusuk ke arah tenggorokan Wanto Apeng. A. 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 U. Syok Tiong Siang Hiong sama sekali tidak menduga kalau ilmu pedang yang dimiliki jago pedang berdarah dingin begitu dasyatnya, di tengah getaran pergelangannya Seng. Pedang telah menembusi kabut pedang yang diciptakan oleh mereka segera menusuk ke dalam. Wanto Apeng tak bisa meloloskan diri lagi dari serangan tersebut. Ia menjerit lengking lalu mundur ke belakang dengan sempoyongan, darah segar memancar keluar dari tenggorokannya dan berteriak dengan penuh kengerian. Kau, kau, kau U. Tubuhnya gemetar keras lalu terkapar ke atas tanah, tanpa menjerit tanpa mendengus tau-tau sukmanya sudah melayang tinggalkan badan kasarnya. Wanto Apeng jadi gusar, sedih bercampur kalap menyaksikan adik kandungnya mati konyol di ujung pedang lawan, seperti orang gila ia membentak. Bangsat Sipel, aku bersumpah akan membunuh dirimu, dia putar pedangnya dan segera menerjang ke arah jago pedang. Berdarah dingin, ujung pedang yang tajam memancarkan hawa dingin yang menggidikan hati, ketika ujung pedang masih ada satu dipa di depan tubuh musuhnya, tiba-tiba senjata itu menyeleweng ke samping. Jago pedang berdarah dingin memutar tubuhnya sambil membentak. Enyah dari sini kalau tidak engkau akan terkapar di atas tanah seperti adikmu. Kentut busuk bentak Wanto Akun dengan gusar, setelah membunuh orang apakah urusan disudahi sampai di situ saja? Aku tidak percaya dengan segala permainan setan. Secara beruntun dialancarkan lima buah jurus serangan yang berbeda, di antaranya terdapat pula jurus-jurus mematikan yang amat ganas. Pet Inhui loncat ke tengah udara, pedangnya membabat ke bawah sambil teriaknya. HMM! Kamu sudah bosan hidup. Di tengah dengungan kesakitan, dengan sempoyongan Wanto Akun mundur beberapa langkah ke belakang, darah segar mengucur keluar dari tubuhnya yang gempal, teriaknya dengan sedih. Pet Inhui, suatu ketika aku bisa datang untuk menuntut balas, dengan wajah sedih Wanto Akun kabur keluar dari ruang kuil, percikan darah segar menodai seluruh lantai, hal ini membuat engkau kongbeng dan putranya hanya bisa berdiri menjublak di tempatnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan pandangan dingin Pet Inhui melirik sekejap ke arah kedua orang itu lalu serunya. Apakah kalian berdua juga siap untuk bergerak? HMM! Kau anggap setelah Sook Tiong Siang Hiong kalah maka urusan akanku sudahi sampai di sini saja teriak ngero kongbeng. Pet Inhui jadi semakin gusar, ujarnya. Rupanya sebelum melihat peti mati kalian tak akan mengucurkan air mata, kalau kau anggap urusan tak bisa disudahi dengan begitu saja, maka apa rencanamu selanjutnya? Ayoh katakan. Aku Pet Inhui tak akan membuat kalian jadi kecewa. Kuda pusaka Giyokma barang pusaka dari keluarga kami, kata ngero siancing dengan marah, aku harap engkau suka mengembalikannya kepada kami, aku tahu engkau jago pedang berdarah dingin bukan copet atau begal, tak mungkin liang simnya jadi hilang lantaran ke delapan ekor kuda Giyokma tersebut. Bagaimana sih kalian berdua ini bentak Pet Inhui dengan gusar sekali, aku sama sekali tidak membegal ke delapan ekor kuda Giyokma kalian, dari mana bisa ku kembalikan kepada kamu berdua? Apakah kau masih belum bisa membedakan bahwa aku bukan anggota dari komplotan tangan hitam? HMMM. Meskipun ke delapan ekor kuda Giyokma itu bukan dibegal olahmu sendiri, tetapi perbuatan ini pasti atas perintahmu, saudara, kalau berani berbuat tentu berani bertanggung jawab, janganlah setelah berhasil lantas cuci tangan senaknya. Saking mendongkolnya Pet Inhui tertawa terbahak-bahak. Kalian benar-benar manusia yang amat tolol. Cu'uuh. Meskipun aku ngerosiancing bukan tandinganmu, tetapi aku tak sudi melepaskan dirimu dengan begitu saja, suatu hari engkau akan mengetahui sampai di manakah kelihayan dari keluarga nggot kami. Kepada nggot kongbeng tambahnya. Ayah, mari kita pulang dulu. Ggot kongbeng melirik sekejap ke arah Pet Inhui, lalu tegurnya kembali dengan suara lantang. Benarkah engkau bukan anggota dari komplotan tangan hitam? Kalau aku adalah anggota dari komplotan tangan hitam maka tidak nanti aku bersikap sungkan kepada dirimu berdua, bicara terus terang aku sendiri pun mempunyai persengketaan dengan pihak komplotan tangan hitam. Seandainya sudah merampas ke delapan ekor kuda giokma milik kalian, buat apa kami datang lagi ke sini? Ggot kongbeng berdua berdiri tertegun kemudian bersama-sama melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, akhirnya dengan wajah ragu-ragu dan penuh tanda tanya mereka berjalan keluar ruangan itu. Dalam sekejap metu bayangan mereka berdua telah lenyap di balik kegelapan. Ruang kuil yang penuh sarang laba-laba kini tinggal jago pedang berdarah dingin. Seorang yang masih berada di situ mendampingi mayat Wan Toa Peng yang terkapar di atas tanah, pelebagai ingatan berkelebat dalam benaknya, rasa sedih dan sepi mencekam hatinya membuat dia tertawa sedih. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir, kurang ajar, ternyata Sam Chiat Sian Seng telah mempergunakan diriku. Dia yang membajak ke delapan ekor kuda giok ma milik Ngol Kong Beng, sebaliknya memberikan pertanggungan jawabnya ke atas pundaku. A-a-a-a-i. Bajingan itu benar-benar pandai sekali menggunakan kesempatan. Dengan gemas dia mendepakan kakinya ke atas lantai, lalu berseru. Bajingan itu benar-benar seorang manusia yang licik, lain kali kalau aku sampai bertemu lagi dengan dirinya, pasti akan kubinasakan bangsat yang pandai memfitnah orang itu hingga lenyap dari permukaan bumi, kalau tidak entah permainan setan apalagi yang bakal ditimpakan kepadaku. Tiba-tiba ia menengadah ke atas, tampak olehnya di balik meja sembah yang berkumandang suara dengusan napas, hal itu membuat hatinya tercengang, pikirnya. Apakah para jago dari komplotan tangan hitam menyembunyikan diri di belakang meja sembah yang itu? Rasa curiga yang mencekam hatinya kian lama kian bertambah besar, dalam waktu singkat dia merasa bahwa di dalam ruang kuil yang sudah bobrok itu terdapat banyak hal yang mencurigakan serta aneh, setelah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba telapaknya disapu ke depan melancarkan sebuah pukulan ke arah patung arca di tengah kuil. Belah aam. Baru saja telapak kanan Pek Inawi didorong ke muka, tiba-tiba ia merasa ada segulung angin pukulan menerjang ke arahnya, dua gulung angin pukulan dengan cepat membentur jadi satu di tengah udara, diikuti bergeletarnya ledakan keras yang mengakibatkan beterbangannya debu dan pasir ke tengah udara. Lampu lentera jadi bergoyang kencang membuat suasana jadi redup, di tengah kegelapan itulah suara tertawa dingin bergema memecahkan kesunyian di susul munculnya sesosok bayangan manusia langsung menerjang ke tengah ruangan. He eh, he eh, he eh, suara tertawa dingin dari Sam Chiat Sian Seng berkumandang datang, Pek Inhui, aku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu karena engkau telah menyingkirkan dua orang musuh tangguh dari komplotan tangan hitam, meskipun Siok Tiong Siang Hiong bukan terhitung apa-apa dalam pandanganku. Tetapi daripada akulah yang turun tangan sendiri maka jauh lebih baik kalau engkau lah yang turun tangan mewakili diriku. Pek Inhui tertegun, dia tidak menyangka kalau dirinya bakal dijadikan alat pembunuh oleh Sam Chiat Sian Seng, rupanya secara licik sekali pihak lawan telah mempersiapkan suatu jebakan yang sangat lihai untuk memancing dirinya masuk perangkap, dengan meminjam kekuatannya untuk menyingkirkan Siok Tiong Siang Hiong yang sudah mereka ketahui pula akan kelihayannya, dari kejadian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kelicikan dari orang itu benar-benar luar biasa sekali. Saking gemas dan mendongkolnya, jago pedang berdarah dingin berteriak sekeras-kerasnya. Kau licik dan banyak akal, aku tak dapat melepaskan dirimu dengan begitu saja. Ha-ha-ha, 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 apa yang kau alami cuma sebagian dari pekerjaan kami, kata Sam Chiat Sian Seng sambil tertawa terbahak-bahak, kami pihak komplotan tangan hitam yang paling diutamakan adalah hati yang hitam, kulit yang tebal, tangan yang telengas, kaki yang ganas serta mulut yang tajam, asal pekerjaan itu menguntungkan bagi pihak kami maka dengan segala care apapun akan kami lakukan untuk menyukseskan usaha tersebut, sebelum berhasil kami tak akan berpeluk tangan. Kau benar-benar tak tahu malu, kecuali engkau di kolong langit boleh dibilang tiada orang kedua yang selicik dan tak tahu malu seperti engkau. Sam Chiat Sian Seng, silahkan engkau lepaskan kain kerudung yang menutupi wajahmu itu, aku ingin lihat macam apakah raut wajah dari manusia yang berhati hitam seperti kamu itu. Aku rasa lebih baik engkau tak usah menempuh bahaya ini, seru Sam Chiat Sian Seng dengan metu, tajam, barang siapa pernah melihat raut wajahku yang sebenarnya maka tak seorang pun yang bisa hidup di kolong langit. Ketika wajahku ku perlihatkan kepada orang, itu berarti umurnya sudah tidak berapa lama lagi. Perkataan dari jago lihai berkerudung hitam ini dingin sekali bagaikan hembusan angin dari kutub utara, membuat setiap orang yang mendengar menjadi bergidik dan menggetar keras. Lain halnya dengan jago pedang berdarah dingin, dengan sorot metu berapi-api dia melotot ke arah musuhnya dengan penuh kebencian. Aku tidak percaya serunya sambil menggertak gigi. HMM Sam Chiat Sian Seng mendengus dingin, malam ini di sini tiada orang lain, hal ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk berbicara sebaik-baiknya. Engkasi jago pedang berdarah dingin bagaimanapun merupakan suatu kekuatan manunggal dalam dunia persilatan, selamanya tidak pernah berhubungan dengan partai manapun, kenapa sekarang engkau berhubungan dengan perkumpulan bunga merah, apakah kau sengaja hendak memusuhi diriku? Pek Inhui tertawa dingin. Para anggota yang tergabung dalam perkumpulan bunga merah semuanya merupakan jago-jago lihai yang berdarah panas, mereka kaya akan rasa keadilan dan persahabatan, khusus berjuang demi menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan. Sebaliknya kalian para jago dari komplotan tangan hitam yang bisa dilakukan hanyalah menerbitkan ombak dan angin, membunuh orang membakar rumah penduduk, asal seseorang masih mempunyai rasa peri kemanusiaan maka dia pasti akan berhubungan dengan perkumpulan bunga merah. HMMM dengusan dingin berkumandang keluar dari mulut Sam Chiat Sian Seng, dari balik biji matanya yang dingin terpancar keluar sorot metu yang ganas dan bengis, katanya. Engkau tak usah bicara dengan kata-kata yang begitu indah, siapa yang tidak tahu kalau antara engkau dengan It Bon Pit Gliok, ketua dari perkumpulan bunga merah, mempunyai hubungan yang sangat akrab. Kalau engkau bukan kesem-sem oleh kecantikan, wajahnya, dari mana kamu bersedia untuk jual nyawa baginya? He-eh, 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 pek in hoi, buat apa engkau bicara yang indah-indah? Tak usah dikatakan pun dalam hati kami sudah mengetahui jelas. Kau benar-benar sedang mengacau belu, seru pek in hoi sambil gelengkan kepalanya, dengan gemas dia melanjutkan, ke delapan ekor kuda Giyok Ma milik Ngo Kong Beng apakah engkau yang curi? Sekarang berada di mana? Nih berada di sini, jawab Sam Chiat Sian Seng tenang, coba lihatlah rupanya engkau pun tertarik oleh ke delapan ekor kuda mestika itu, apakah kau juga menginginkannya? Jika suka maka aku bisa menghadiahkan sebagian kepadamu. Aku harap engkau suka mengembalikannya kepada Ngo Kong Beng, kata pek in hoi sambil tertawa dingin, demi ke delapan ekor kuda Giyok Ma itu, mereka mengira akulah yang melakukan pemegalan. Sam Chiat Sian Seng, perbuatanmu yang begitu rendah benar-benar telah menurunkan derajatmu, suatu ketika orang Kang Ho pasti akan mengetahui rahasia kebusukanmu itu. Sam Chiat Sian Seng sama sekali tidak gusar mendengar perkataan itu, katanya. Kejadian itu pun merupakan satu hasil kerjaku yang gemilang. Hehm, hek hehm, kalau tidak ku curi ke delapan ekor kuda Giyok Ma dari keluarga Ngo, dari mana orang Kang Ho bisa tahu kalau engkau pek in hoi punya hubungan dengan komplotan tangan hitam? Hanya dengan membegal ke delapan ekor kuda itulah aku baru bisa memaksa engkau untuk terdesak dan tak dapat ancapkan kakinya lagi di kolong langit, hanya berbuat begitulah terpaksa engkau harus bergabung dengan komplotan tangan hitam. Heeh, heeh, kering. Tiba-tiba terdengar suara gemerincingan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, sekilas cahaya pedang yang tajam memancar keempat penjuru dan hawa pedang yang menggedikan hati menyelimuti seluruh hangkasa, sambil mencekal pedang telanjang jago pedang berdarah dingin berkata. Bagaimanapun juga aku bersumpah akan membinasakan dirimu, engkau telah menyumbat banyak jalanku, kalau aku tidak bunuh dirimu dari muka bumi maka dunia persilatan entah akan kau rubah jadi bagaimana keadaannya, mungkin, karena engkau seorang seluruh kolong langit jadi kacau balau tak karuhan. Jangan turun tangan lebih dahulu, cegah Sam Chiat Sian Seng sambil goyangkan tangannya berulang kali, kalau ada urusan mari kita bicarakan secara baik-baik, engkau tak perlu terburu napsu, malam ini bukan saja aku akan membuat dirimu tunduk seratus persen bahkan dalam ilmu silap pun aku tak akan mengecewakan dirimu, aku percaya engkau akan merasa beruntung dapat berkenalan dengan diriku. HMM Pek In Hui mendengus berat? Aku tak akan melepaskan dirimu. HAAA, 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 itu toh urusan di kemudian hari, kata Sam Chiat Sian Seng sambil tertawa bangga, dewasa ini aku sangat membutuhkan bantuanmu, hehm, hehm, asal engkau bersedia untuk bekerja sama dengan aku maka bukan saja patung kuda pualam yang ada delapan buah jumlahnya itu akan kuhadiahkan kepadamu. Aku di samping itu akan kuberikan pula seorang gadis yang cantik jelita untuk hiburanmu, aku tanggung kecantikan wajahnya tidak akan kalah dari Ed Bon Pip Giyok si kuda liar tersebut. Omong kosongmu terlalu banyak, seru Pek In Hui sambil mengetarkan pedangnya di tengah udara, aku sudah bersiap-siap untuk minta petunjukmu. Oh, jadi kalau begitu engkau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan aku? HMMM, siapa yang sudi bekerja Sam dengan dirimu? Sam Chiat Sian Seng aku lihat lebih baik engkau buang jauh-jauh ingatan seperti itu. HMMM, rupanya terpaksa aku harus musnah engkau dari muka bumi, ketahuilah bahwa Semioyanku adalah berusaha mendapatkan bila masih bisa dipergunakan, musnahkan apabila tidak bisa didapatkan. Pek In Hui, tidak akan menjadi masalah engkau menampik kerja sama dengan diriku. Sambil tertawa dingin ia cabut keluar pedang aneh yang memancarkan cahaya emas itu, setelah dikebaskan di tengah udara dengan sepasang metu yang tajam bagaikan pisau ia tetap wajah Pek In Hui, lalu ujarnya dingin. Silahkan turun tangan Pek In Hui, sudah tidak berapa lama lagi engkau dapat hidup di kolong langit. Jago pedang berdarah dingin menggerakkan pergelangan tangannya, pedang mestika penghancur Seng Surya laksana cahaya tajam langsung membabat ke atas tubuh Siam Chiat Sian Seng, ketika senjata yang tajam itu berkelebat lewat tersiarlah warna perak yang menusuk pandangan. Siam Chiat Sian Seng rendahkan tubuhnya ke bawah, dengan cepat pedang aneh di tangannya didorong keluar, cahaya emas segera menyebar keempat penjuru. Harus diketahui kedua jago yang sedang bertempur ini sama-sama memiliki kepandayan yang tinggi dalam hal ilmu pedang, maka dalam pertarungan hanya jurus-jurus yang ampuh dan ganas saja yang dipergunakan, kedua belah pihak sama-sama tak berani bertindak gegabah. Secara beruntun tujuh jurus serangan telah lewat, kedua orang itu mulai mempertahankan satu jarak yang tertentu, siapapun tak berani maju ke muka dan siapapun tidak berhasil merebut keuntungan dari bentrokan tersebut. HMMM. Keyakinanmu di dalam permainan pedang ternyata memang luar biasa sekali, ujar Siam Chiat Sian Seng dengan nada keras, pek, in hui, hampir saja aku menilai dirimu terlalu rendah, sungguh tak nyana kalau engkau dapat mengimbangi permainan pedangku. HMMM. Beberapa jurus seranganmu itu masih belum sampai kupikirkan di dalam hati, Siam Chiat Sian Seng, engkau harus berhati-hati sebab dalam jurus serangan berikutnya aku hendak mengancam sepasang kakimu, dan jurus itu ganas sekali. HMMM. Coba saja untuk dilontarkan. Sekilas cahaya tajam bagaikan sorotan surya memancar ke tengah udara, jago pedang berdarah dingin menekuk tubuhnya dan melancarkan serangan gencar ke arah Siam Chiat Sian Seng. Menyaksikan betapa dasyatnya ancaman yang menyerang tiba, Siam Chiat Sian Seng sangat terperanjat, teringat olehnya bahwa jago pedang berdarah dingin akan mengancam kakinya, maka dengan cepat hawa murninya disalurkan ke kaki untuk menghadapi segala kemungkinan. Siapa tahu rupanya gerakan itu hanya merupakan siasat licik dari Pek Inhoi, setelah dilihatnya pihak lawan mempertahankan diri pada bagian kaki, tiba-tiba pedangnya berkelebat ke muka dan mencukil kain kerudung yang menutupi wajah Siam Chiat Sian Seng. Sereet! Di tengah desingan angin tajam, ujung kerudung yang menutupi wajah Siam Chiat Sian Seng sudah tersamar hingga tersingkap, jago pedang berdarah dingin berseru lalu teriaknya. Oh 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 oh! Ternyata engkau, ternyata engkau! Sudah kau lihat semua seru Siam Chiat Sian Seng sambil tertawa seram, dengan cekat dia lepaskan kain kerudung yang menutupi mukanya. Walaupun diluaran ketua dari organisasi komplotan tangan hitam ini masih bersikap tenang, tetapi hatinya merasa amat terperanjat, dia tak mengira kalau Pek Inhoi berhasil membongkar rahasianya, hawa napas memburu seketika memancar keluar dari balik matanya. Pek Inhoi tarik napas panjang-panjang, kemudian ujarnya, sungguh tak kusangka pemilik benteng kiam POO Cui Tekli. Adalah pemimpin dari komplotan tangan hitam. Setelah Siam Chiat Sian Seng melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya maka muncullah raut wajah dari Cui Tekli pemilik benteng kiam POO, sambil tertawa seram terdengar ia berkata. Titik 2. Pek Inhoi, setiap kali memandang di atas wajah ibumu aku tidak bersedia membunuh engkau, siapa tahu engkau selalu sama berusaha untuk memusuhi dan menghalang-halangi pekerjaanku, membunuh anggota komplotan tangan hitamku. HMM, HMM, malam ini kalau aku tidak cabut jiwa anjingmu ini maka persoalan tentang komplotan tangan hitam pasti akan tersebar di seluruh kolong langit. Tidak aneh kalau benteng kiam POO tidak memperkenankan kawanan bulim untuk mengunjunginya, ternyata dibalik kesemuanya itu masih tersembunyi rahasia yang begitu banyak. POO, benarkah markas besar dari komplotan tangan hitam adalah benteng kiam POO? Sedikit pun tidak salah. Nama besar bentengmu itu sudah cukup tersohor di kolong langit, aku rasa kau tidak butuh untuk mendirikan satu kekuatan lagi dalam dunia persilatan, Aku benar-benar tak habis mengerti dengan kedudukanmu sebagai seorang POO, apa sebabnya mendirikan pula suatu organisasi yang bertujuan keji dan jahat seperti ini. Cui Teoli mendengus dingin. HMM, bukan saja aku hendak merajai seluruh kolong langit, aku pun hendak mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di dalam jagad. Delapan ekor kuda puwala merupakan salah satu di antara barang berharga yang kuincar. Sekarang rahasiamu sudah terbongkar dan tak mungkin bisa mengelabui orang lain, akan ku beritahukan persoalan ini ke seluruh kolong langit, agar semua kekuatan yang ada di bulim bersama-sama memerangi dirimu serta melenyapkan benteng kiam POO dari muka. Bumi, waktu itu engkau pasti akan menyesal terhadap perbuatanmu pada hari ini. Heeh, 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 engkau tak akan menjumpai kesempatan seperti itu, sebab sebentar lagi kau bakal menemui ajalmu di tanganku. Tiba-tiba ia membentak keras, tubuhnya loncat ke udara dan pedang anehnya dilancarkan ke muka, dalam waktu singkat ia sudah mengirim tujuh-delapan buah serangan yang maha dasyat dan secara terpisah mengancam bagian tubuh Pek Inhoi yang berbeda. Jago pedang berdarah dingin merasakan hatinya tercekat, ia tak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki Cui Tekli pemilik benteng kiam POO ini begitu dasyat dan sempurna, kesempurnaan dalam permainan jurus luar biasa sekali, dia gerakan pedang mestika penghancur seng surianya dan secara beruntun lancarkan pula tiga serangan berantai, setelah bersusah payah akhirnya serangan yang aneh dan sakti itu berhasil juga dihindari. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Titik 2. Ketika bertempur waktu masih berada dalam benteng kiam POO. Tempo hari, tenaga dalam yang dimiliki Cui Tekli hanya satu kali lipat lebih tinggi dari kepandaianku, apakah waktu itu dia memang sengaja menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya dan sekarang dikala aku tidak bersiap segera mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya untuk membinasakan diriku, seandainya demikian keadaannya maka kelicikan orang ini benar-benar tak boleh dipandang enteng. Dengan hati tercekat pedang mestika penghancur seng surianya membabat ke depan, dikala tubuhnya sedikit merendek itulah tiba-tiba pedangnya menerjang ke tubuh Cui Tekli. Jurus serangan ini sangat ganas dan telengas, sama sekali berada di luar dugaan pemilik dari benteng kiam POO itu. Cui Tekli tertegun, kemudian serunya. Engkau benar-benar luar biasa sekali, ternyata masih mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangannya seperti ini. Bagaikan hembusan angin puyuh tubuhnya menerobos keluar lewat kurungan bayangan pedang dari Pek Inhoi, menggunakan kesempatan itu pedang anehnya berputar dan membacok punggung si anak muda itu. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu, bentak Pek Inhoi. Sementara ia bersiap-siap untuk melancarkan tiga jurus pencabut nyawanya, tiba-tiba Cui Tekli memperdengarkan teriakan yang sangat aneh diikuti tubuhnya mundur ke belakang, ujarnya. Pek Inhoi, menang kalah di antara kita berdua tak dapat ditetapkan dalam seratus jurus belaka, sekarang aku tak punya waktu untuk ribut-ribut denganmu lebih jauh, terpaksa akanku suruh keempat orang kepercayaanku untuk melayani engkau. HMMM. Kembali engkau akan gunakan care yang paling rendah dan tak tahu malu dari komplotan tangan hitam seru Pek Inhoi sambil tertawa dingin. Terserah apa yang hendak kau katakan, aku sih tak akan ambil peduli dengan ucapan-ucapan itu, bagaimanapun juga pada malam ini engkau tak akan lolos dari cengkeramanku, sekalipun aku tak tahu malu juga tak ada yang tahu. Belum habis ia berkata, Maobong telah berteriak dari luar ruangan kuil itu. Hei orang si Pek, kau tak pernah menyangka bukan akan menjumpai keadaan seperti hari ini. Maobong, Tian Goan serta Lan Eng perlahan-lahan munculkan diri dari balik pintu, mereka tertawa dan memandang ke arah si anak muda itu dengan pandangan menghina. Maobong seru Pek Inhoi sambil layunkan pedang mestika penghancur seng surianya, malam ini engkau pun nak akan lolos dari ujung pedang mestikaku. Kentut busuk teriak Maobong marah-marah, rambutnya berdiri semua bagaikan landak, kalau aku orang Shimao tidak mampu untuk bereskan seorang bocah cilik macam dirimu, buat apa aku berkeliaran lagi dalam dunia persilatan untuk mencari makan? Hei ehm, hei ehm. Pek Inhoi, kemungkinan besar pada malam ini di kuil Toa Ong Belou bakal bertambah lagi dengan sesosok roh penasaran yang bergentayangan di sini. Maoheng, kata Tian Goan sambil putar pedangnya, mari kita petik batok kepala keparat cilik ini untuk digunakan sebagai bola sepak, hanya berbuat demikianlah rasa dendam yang terpancar dalam tubuhku bisa dilenyapkan, Bukankah begitu Maoheng? Haaah, 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 sedikit pun tidak salah, sedikit pun tidak salah, aku memang bermaksud begitu. Dia berpaling dan memandang sekejap kecuitai Oli, kemudian tanya dengan cepat. Ketua, bila kita berhasil melenyapkan keparat cilik ini apakah ada angpau untuk kami bertiga? Masih seperti sedia kalah, siapa yang berhasil memetik batok kepala keparat cilik ini dialah yang akan mendapatkan barang yang diinginkannya, kalian bertiga boleh berusaha untuk memperebutkan hadiah pertama. Ketua serulan yang tiba-tiba sambil tertawa keras, aku harap di samping hadiah khusus engkau pun sudikirannya untuk menambah dengan sebuah barang lain, pedang mestika penghancur seng suria yang dimiliki keparat ini bagus sekali, bagaimana kalau seandainya kita berhasil membinasakan dirinya maka bukan saja mendapat angpau, pedang itu pun boleh kita miliki. Pedang itu tak boleh kalian miliki, tampik cuite Oli sambil geleng kepala. Mengapa tanyalan yang tertegun? Akanku bawa pedang itu untuk diserahkan kepada ibunya, kemudian meletakkannya dalam peti selaksa mestika sebab pedang. Itu cocok sekali kalau disimpan jadi satu dengan kedelapan patung kuda Giyoma itu. Haaah, 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 baiklah ketua, kalau memang engkau bermaksud begitu, tentu saja kami tak akan berkata apa-apa lagi. Jago pedang berdarah dingin yang dikepung oleh empat orang jago lihai dalam kalangan dan diolok-olok dengan nada mengejek serta tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya, hawa amarah kontan berkobar dalam dadanya, hampir saja ia muntah darah saking jengkelnya, dengan menahan rasa benci tiba-tiba pemuda itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Setelah berhenti tertawa, serunya dengan penuh kemarahan, ayuh main, siapa yang merasa punya kepandaian silahkan. Merebut sendiri pedang ini dari tanganku. HMMM aku akan menjajal dirimu lebih dahulu, dengustian Goan dengan gusar. Orang ini benci sekali terhadap si anak muda ini karena sewaktu berada di bukit siowin sendirinya telah dilukai, bersamaan dengan selesainya perkataan itu sang tubuh ikut menerjang ke muka, tangannya bergeletar dan pedang panjang memutar di udara kemudian menusuk ke tubuh si anak muda itu. Melihat Tian Goan telah melancarkan serangan, Mao Bong ikut melancarkan pula serangan gencar, serunya kepada Lan Eng. Jangan biarkan keparat itu punya waktu luang untuk berganti nafas, sekali baco kita bereskan saja keparat ini. Huuuh. Andalkan jumlah banyak untuk merebut kemenangan, kalian bukan terhitung seorang Nghyong, Ejek Pek Inhui Sinis. Berada di bawah kepungan tiga orang jago lihai itu kendati ia sama sekali tidak merasa jerih, akan tetapi daya tekanan yang mendesak dirinya membuat pemuda itu sukar untuk bernafas, ia merasa andai kata pada malam ini seluruh tenaganya tidak dipergunakan maka untuk melarikan diri bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Apalagi ketika itu Cui Tehli masih mengawasi jalannya pertarungan dari sudut ruangan, setasang matanya dengan tajam mengawasi tubuh Pek Inhui tanpa berkedip, seakan-akan ia hendak telan pemuda itu bulat-bulat. Setelah meninjau sebentar keadaan situasi yang terbentang di depan matanya, dengan cepat dia mengambil satu keputusan di dalam hati, pikirnya. Aku harus menggunakan waktu yang paling cepat untuk melancarkan serangan berantai, salah satu di antara ketiga orang jago lihai tersebut harus kumusnahkan salah seorang lebih dahulu, dengan begitu posisi yang menguntungkan baru berada di pihakku. Berpikir sampai di sini ia segera membentak keras. Sahabat, malam ini aku hendak suruh kalian saksikan sesuatu yang luar biasa. Cahaya pedang berkilauan dan dari atas langit menerjang ke arah bawah. Air muka Maobong berubah hebat, teriaknya. Dia mau adu jiwa, saudara-saudara, perketat serangan, peduli bagaimanapun juga kita tak boleh membiarkan keparat itu merebut posisi yang baik, kalau tidak, HMMM. HMMM, kita bakal terjungkal di tangannya.